Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'duh Pemirsa kita kembali lagi di jejak Hafiz Indonesia Dan di kesempatan kali ini pemirsa Seperti biasa tim jejak Hafiz nantiasa datang kepada anak-anak para Hafiz Dan kemudian kita mengangkat sebuah profil dari Hafiz tersebut Dan di kesempatan kali ini saya berkunjung di sebuah SMA Al-Fakih di daerah Tanjung Murawa Dan saya akan menjumpai salah seorang Hafiz 30 Juz Yang saat ini sedang belajar disitu Untuk mengetahui bagaimana kegiatan dia dalam sehari-hari Bagaimana cara dia mau roja Dan siapa-siapa saja orang-orang yang berpengaruh Dalam mendukungnya menjadi seorang Hafiz Untuk itu langsung saja kita langsung jumpai Dan siapa-siapa saja orang-orang yang berpengaruh Ya Alhamdulillah Pak Mirsa kita sudah sampai Ya di lokasi tempat kita untuk berjumpa seorang Hafiz Ya ada adik kita bernama Dito Fatih Silanu Masya Allah Sehat ya Masya Allah Panggilannya biasa Pak Dito Panggilan di rumah biasanya Dito Kalau di Mahat panggilannya Fatih Fatih Masya Allah Taib Lebih akrab disini dipanggil? Fatih Fatih ya disini Oke boleh saya panggil Fatih atau Dito keduanya juga tidak masalah Tidak apa Ya hafalan sudah berapa Juz? Alhamdulillah dulu pernah menghafal di Mahat Imam Ahmad 30 Juz Alhamdulillah Alhamdulillah dan pindah ke sini Untuk mencari ilmu bahasa Arabnya dan ilmu syarihnya Masya Allah Taib Semoga keinginannya tepat terwujud Belajar yang benar-benar Dan Alhamdulillah kita hari ini ngobrol berkaitan dengan masalah Hafiz Di usia berapa dulu mulai menghafal Al-Quran? Tamat ISD Usia 12 tahun kurang lebih Itu sudah mulai menghafal Mulai menghafal Dan Hafiz 30 Juz sampai? Sampai 3 SMP 3 SMP artinya cuma butuh 3 tahun 2 tahun setengah 2 tahun setengah untuk menyelesaikan hafalannya Sulit tidak sih hafal Quran? Kalau pertama-tama menghafal itu agak berat memang Cuman setelah dijalani Setelah just 11 ke atas Agak mendapatkan kemudahan dari Allah Terus Melanjutkannya lebih mudah lagi Just 21 ke atas lebih mudah lagi Tipsnya gimana sih? Atau metode antum dalam menghafal Al-Quran itu bagaimana? Kalau metode ana dalam menghafal Mencari waktu Waktu yang tepat Dan mencari Suasana yang Damai ya? Tidak ada yang keributan atau Keramaian Gitu Kalau metode menghafalnya Apakah satu ayat Satu ayat Nambah-nambah Itu bagaimana? Kalau metode ana itu Dia fokus Dalam satu halaman itu Fokus Untuk menghafal Tidak boleh pindah sebelum menghafal Satu halaman Pertamanya Anda baca Sampai Baca ana Lancar Dan benar semua Tajudnya Setelah itu Saya mulai menghafal Per ayat Baru sana gabungkan ayat sebelumnya Dan setelahnya Kalau sudah menghafal Satu Ayat Sampai akhir Baru ana ulang lagi Sampai Lancap Oh gitu ya? Iya Menurut antum sendiri Sebenarnya menghafal Quran itu sulit tidak sih? Kalau Menurut ana Mudah Kalau ada keinginan Dan dorongan dari orang tua sendiri Rasanya lebih mudah Dan ringan Jadi Antum memutuskan Untuk menjadi seorang penghafal Quran itu Sebenarnya Keinginan orang tua Atau keinginan sendiri Atau mungkin ada motivasi lain? Pertama kali Anak ingin menghafal Quran Mendapatkan Motivasi Anak melihat Anak-anak yang Masih usia dini Sudah mau menghafal Quran Dan Hapalannya mudah Sebenarnya itu Anak termotivasi Dan Mencari Mahat tahfiz Untuk menghafal Quran Jadi artinya Antum sudah Ada keinginan ketika kecil Aku harus jadi penghafal Quran Kalau dulu belum ada Setelah melihat Setelah melihat Anak-anak yang menghafal Quran Jadi keinginannya tumbuh Tumbuh Kemudian Bagaimana respon orang tua Ketika Antum memutuskan Untuk memilih Menjadi seorang penghafal Quran Alhamdulillah Orang tua Mendukung Apapun yang Saya inginkan Oh gitu Ada nasihat dari Orang tua yang Mungkin Fatih ingat? Ada Mungkin Kalau Orang tua Bilang Kalau Apa yang diinginkan Berdoa Agar Tercapai Dan Jangan Berputus asa Walaupun Belum mendapatkan Apa yang diinginkan Berusaha terus Karena Usaha itu Tidak Tidak Menghianati hasil Itu nasihat dari Orang tua Itu Abi atau Umi? Umi Umi Nasihat InsyaAllah Berarti Fatih lebih deket ke Umi Iya Lebih deket MasyaAllah Luar biasa Iya Pernah sih Pernah gak sih Mengalami Kesulitan dalam menghafal Mungkin ada di beberapa Ayat tertentu Susah kali sih Nghafal gitu Pertama-tama dalam menghafal Mendapatkan kesulitan Terus apa yang Fatih buat Fatih lakukan ketika itu? Interveksi diri Apa Sudah Melakukan apa Sampai Menghafal ini susah Lalu Meminta Doa Kudar orang tua Artinya nelfon Umi? Iya nelfon Minta doain Pertama-tama Itu ada Dia ujian Kupersiap 1 10 just Anak Ujian Itu orang Orang keluarga Lagi liburan Atau gak ikut? Gak ikut Apa Mendahulukan ujian Daripada Apa Rupanya ketika Ujian itu 10 just Anak gagal Gara-gara kepikiran Wah enak nih Adik-adik berangkat Iya mungkin gitu juga Jadi setelah gagal itu Antum kecewa Kecewa Baru naik orang tua Minta doa lagi Baru setelah seminggu Dua-dua minggu Ujian lagi Alhamdulillah Lulus Masya Allah Moti motivasi Dari orang tua Penting juga Masya Allah Oke Kita kembali lagi Ke motivasi Antum Dalam Menghafal Al-Quran Selain Apa ya Tadi yang Antum katakan Melihat anak-anak Itu Menghafal Al-Quran Sedap gitu Selain itu Apa ada motivasi Lain Antum Menjadi Memutuskan diri Untuk menjadi Seorang penghafal Al-Quran Agar orang tua Lebih bangga Kan Anaknya Menghafal 30 juz Bisa Memasukkan orang tuanya Kedalam surga Di akhirat nanti Itu harapan Antum Iya Insya Allah Insya Allah Pengen Masukkan orang tua Kedalam surga Surga Merikan syafat Merikan syafat Insya Allah Luar biasa Iya Lika-liku Dalam menghafal Al-Quran itu kan Pasti Ada Pernah gak sih Terbesit keinginan Untuk Putus asa Ketika menghafal itu Ah udahlah Kan enak di luar Gitu Gak ada Mikir-mikir Menghafal Al-Quran Intinya pulang Sekolah Udah bebas Besok sekolah lagi Pernah gak sih Alhamdulillah Belum ada pikiran Karena Alhamdulillah Lingkungan di Mahat itu Lebih Mendorong Untuk menghafal Al-Quran Malah Kepikiran pulang itu Untuk Bersama-sama orang tua Atau bersama-sama Kawan yang lama Gak ada Cuman kalau keinginan Orang tua Keinginan itu Ingin sekalian Cuman lebih Lebih apanya Ingin menghafal Menghabiskan hafalan dulu Baru Jumpai orang tua Masya Allah Fokus ya Menghafal Al-Quran Alhamdulillah Akhirnya Setelah menghafal Selama dua tahun Berapa bulan Dua tahun Enam atau tujuh bulan Kurang lebih Kurang lebih Sekitar dua tahun setengah Menyelesaikan Hafalannya Tiga puluh juz Alhamdulillah Tapi Setelah ini Masih sering meroja'ah Alhamdulillah Yang meroja'ah Banyak Banyak ya Oke Prestasi apa aja sih Yang udah pernah Didapatkan Dari Fatih Dalam menghafal Al-Quran Belum ada sih Kalau lomba gitu Nah musabah Kok ada pernah ikut Baru semalam ini ya Ikut lomba MTQ Tafsir Bahasa Arab Tafsir Bahasa Arab Dapet juara berapa Alhamdulillah Dapet juara Harapan dua Harapan dua Harapan dua Untuk se Kabupaten Kabupaten Diri Serdang Masya Allah Ada Ngabari ke Umi Abi Ada Apa kata Umi Hama Abi Ketika Bang Fatih Mengabarkan Bahwa selainnya Bang Fatih Dapet juara Harapan dua Diri Serdang Alhamdulillah Apapun yang didapatkan Tetap bersyukur Tahun depan Usahain lagi Usahain lagi Maksimali lagi Meroja'ah lebih banyak lagi Agar Menempatkan hasil yang maksimal Masya Allah Artinya terus Meroja'ah Pesan dari Umi dan Abi Oke Kita ada sedikit Hadiah Dari Hamba Allah Yang telah Mewakafkan Al-Quran Harapannya Bisa dibaca Untuk Meroja'ah Bang Fatih Semoga pahalanya Bisa mengalir Tolong bisa diambilkan Terima kasih Oke Ini ada wakaf Dari Hamba Allah Mirsa Untuk Anak penghafal Al-Quran Semoga saja Nanti bisa dibaca Untuk Meroja'ah Fatih Masya Allah Dibaca nanti Supaya yang mewakafkan Pahalanya bisa terus mengalir Dan harapannya juga Bagi para pemirsa Yang menyaksikan tayangan kita Di kesempatan kali ini Silahkan bagi Anda Yang ingin mewakafkan Al-Quran Untuk Anak-anak penghafal Al-Quran Untuk anak-anak Hafiz Silahkan nanti bisa Menghubungi Nomor yang tertera Di layar kaca Anda Untuk itu Ayo Sama-sama kita Ambil Andil Untuk perjuangan Anak-anak Menghafal Al-Quran Anak-anak Hafiz Apalagi kita Wakafkan Dengan Atas nama Kedua orang tua kita Ataupun Dengan Atas nama Kita sendiri Insya Allah Pahalanya akan terus mengalir Karena akan digunakan Sebagai Anak-anak penghafal Al-Quran Dan akan dibaca Setiap dia sholat Akan dibaca Ya ketika dia Naik ke atas mimbar Dan sebagainya Insya Allah Pahalanya terus akan mengalir Sampai hari kiamat Amin Amin Ya Rabbal Al-Amin Oke Fatih Terus Menghafal Harapan Fatih Kepada Teman-teman Yang lainnya mungkin Fatih Yang mungkin Di benak mereka Menghafal Al-Quran itu sulit Menghafal Al-Quran itu susah Mungkin Ada motivasi dari Fatih Menghafal Al-Quran itu Sebenarnya mudah Mungkin Ketika kita Merasakan kesulitan Mungkin dalam hati kita Ada Setitik Maksiat yang dilakukan Belum bertawabat kepada Allah Maka Beristihbarlah Agar Allah memudahkan Dalam hafal Al-Quran Masya Allah Terima kasih Buat Fatih Ya Mungkin Terakhir Di Kesempatan kali ini Ya Kepada Fatih Tadi sudah memberikan motivasi Kepada Teman-teman yang lainnya Apakah masih ada harapan Dari Fatih sendiri Yang belum sempat teraih sekarang ini Belum ada juga Apa itu Membahagiakan Orang tua di akhirat Di akhirat Di dunia Kalau sudah menghafal Al-Quran Insya Allah Sudah bisa membahagiakan Betul Fatih Masih kurang Masih kurang juga Tapi intinya Akhirnya itu Semuanya ada di akhirat nanti Itu harapan Insya Allah Ya semoga nanti harapannya Bisa tercapai Dan Mungkin terakhir Siapa sih Orang-orang yang paling berjasa Ya Dalam Hidup Fatih Dalam Yang membuat Fatih itu Bisa menjadi seorang Fatih yang sekarang Siapa orang itu Abangan kelas Di Mahat yang lama Ada Siapa namanya bisa disebutin Bang Rahmadani Selalu memberi motivasi Apa motivasi dari dia Hapal aja Insya Allah Dapet itu Itu aja Iya Dan itu menjadi motivasi Bagi Fatih Subhanallah Masya Allah Terima kasih buat Fatih Ya dan insya Allah nanti setelah ini Saya izin untuk Bisa berbicara Sama Abi Fatih Atau nanti siapa yang wakil Ya untuk Mengetahui bagaimana sih sebenarnya Masa kecil Fatih Aktivitas Fatih ketika Di rumah dulu Kemudian bagaimana Dukungan-dukungan dari orang tua Boleh ya Kemudian juga nanti kita ngobrol juga Kepada teman-teman yang lainnya Gimana Fatih Hapalannya Kemudian juga kepada Asatiza Ustadz yang memimping Fatih disini Boleh ya Boleh ya Oke Nah pemirsa dimanapun anda berada Jangan kemana-mana Karena setelah yang berikut ini Kami akan segera kembali lagi Kita bersama kami di Jejak Hafiz Indonesia Alhamdulillah pemirsa Kita kembali lagi di Jejak Hafiz Indonesia Dan masih bersama Adik kita Yaitu Dito Fatih Silano Masya Allah Dan tadi Saya sudah izin Untuk menghubungi Abiantum ya Yang sekarang lagi di rumah ya Atau lagi kerja Lagi kerja ya Oke kita akan coba hubungi beliau Ya Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya maaf Dengan Pak Jumono Pak ya Ya Fat Masya Allah Pak saya selamat Arianto Dari tim Jejak Hafiz Indonesia Pak Ya Fat Ya hari ini saya bersama Putra Bapak ya Dito Ya kalau di rumah dipanggil Dito ya Dito Masya Allah Iya Pak boleh nih Pak Ngobrol-ngobrol sedikit Bagaimana tentang aktivitas Dito dulu Ketika masih kecil Pak Aktivitas anak kami Di depan Bukil Itu seperti anak-anak Biasa Sart Ketika masih kecil Hanya Kita Coba Arasan Anak kita ini Untuk selalu duduk Di pengajian Sart Di pengajian yang ada Di sekitar Rumah-rumah kita Saat itu Ya Jadi Pak sebenarnya Kalau menurut Bapak Dulu si Dito ini Atau si Fatih ini Menghafal Quran itu Itu motivasi dari siapa Pak Atau Bapak yang Mengarahkannya Secara gak sengaja Atau mungkin Keinginan dia sendiri Pak Sebenarnya Masya Allah Sebenarnya Ya Keinginan Kedua orang tua Apalagi Seorang istri Ya Kumi Dito Pak Selami sangat support Kepada Anaknya Agar Kelak Bisa menjadi pengapal Sur'an Pak Kalau boleh tahu Dito ini Anak-anak keberapa Pak Anak kedua Dari empat bersaudara Pak Anak kedua Dari empat bersaudara Masya Allah Dan Alhamdulillah Beliau sekarang Sudah Hafiz 30 Juz Gimana perasaan Bapak sebagai orang tuanya Pak Ya Alhamdulillah Pak Sangat bersyukur Pak Mempunyai anak Seperti Bapak Iskirano Pak Karena Ya jujur Sangat membayakan Pada Kami keluarga Pak Karena Alhamdulillah Di tengah-tengah masyarakat Anak kami ini Sudah dipercayakan Kadang-kadang Untuk menjadi Imam Di tengah-tengah kami Pak Pokoknya Kami sangat bersyukur Pak Dengan anak Yang mampu menjadi penghafal Al-Quran Pak Biasanya orang tua itu kan Bangga ketika anaknya Bisa menghasilkan uang banyak Dan lain sebagainya Nah menurut Bapak sendiri Kenapa Bapak arahkan dia Sebagai Penghafal Al-Quran Pak Ya sebenarnya Kadang-kadang kita kan Sering ke pengajian Pak Masya Allah Terima kasih Pak Masya Allah Oke Pak Apakah ketika dulu Di masa kecil Si Dito ini Sudah ada nampak Dia bakat-bakat Ini anak ini Kayaknya Bisa jadi penghafal Quran Soalnya suka dia Dengan Al-Quran Dan lain sebagainya Dari awal Dari awal Dari awal sih kami Mereka anak kami ini Orangnya patuh Satu Apalagi Ketika dia Duduk di satu majelis Atau kepada seorang guru Dia sangat 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 Lebih patuh Lebih patuh lagi Dengan gurunya Daripada Kadang-kadang Dengan orang tua Kita Kita melihatnya seperti Satu Seperti Kalau ada tugas-tugas Dari seorang guru Atau seorang Istat yang mengajar dia Itu Sangat-sangat patuh Dia Sangat patuh Untuk Sehingga kami Sangat support Agar Silahnya Anak-anak ini Bisa menjadi penghafal Masya Allah Hanya saja memang Sisi-sisi Warna suara Suaranya Ya Masih banyak yang lebih Allah anugerahi Suara yang bagus Daripada Ditu Pak Masya Allah Masya Allah Oke Pak Hari ini Saya berada Di samping Anak Bapak Dito Mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan Untuk motivasi dia Agar bisa tetap Terus menjaga hafalannya Pak Bisa Pak Kepada Anak-anak kami Gitu Pak Silano Agar Teruslah Sekarang belajar Cintailah Juru Ustaz yang Selama ini Mengajarkan kepada Dito Dan juga Jauhi Daripada Maksiat Jangan sering Penunyuran Atau sering bermain-main Walaupun kadang-kadang Teman-teman Sebahaya itu Suka mengajak Jadi Kurang lebih Kalau menjadi penghafal Al-Quran itu Maksa Yang harus dijaga Adalah Menjaga Maksa Dito Maksa Maksa Kira-kira Al-Quran yang dihafal tadi Tidak mudah hilang Terang-terang Terang lebih Di bitilah Dito mungkin ada yang bisa disampaikan Ucapan terima kasih Untuk Abinya Untuk Papa Dito Mengucapkan terima kasih Atas apa Yang telah Papa Berikan Dan Papa Bantu Atau motivasi Kepada Dito Yang dulunya Tidak mengetahui Tentang apa-apa ini Atau Informasi Dito terima kasih Dan Mohon maaf Kalau Ada kesalahan Atau Durhaka Kepada Papa Ataupun Ibu Karena Dito Tidak lepas dari Kesalahan Juga Iya Oke Itu aja Oke Oke Terima kasih Boleh 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 Bagi orang tua Juga Jangan lupa Kita selalu Menyertakan doa Seberan-anak Juta Semasa Kira Itu Sebagai Apa namanya Keberhasilan Yang Yang bisa Kita lalui Dengan doa Tidak Kita Jangan lupa Kita Sebagai orang tua Untuk meletakkan doa Keberan-anak Bapak Oke Terima kasih Pak Waktu kita terbatas Kita cukupkan Sampai sini Pak Terima kasih Pak Sudah menyisikan Waktunya Untuk ngobrol Bareng Tim Jejak Habis Semoga Aktivitas Bapak Tidak terganggu Dan Semoga Rezekinya Tak lancar Dan Terima kasih Pak Atas waktunya Oke Pak Mohon maaf Mengganggu Waktunya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Oke pemirsa Dimanapun anda berada Barusan tadi kita Ngobrol Bareng Ayah Atau Papa Abi Dari Sosok Hafiz Kita Yaitu Dito Fatih Silanu Yang telah menghafal Al-Quran Hafiz Menjadi Hafalannya 30 juz Dengan kurun waktu Hanya 2 tahun setengah Dan insya Allah Nanti setelah ini Kita akan Ngobrol Bareng Ustadznya Yang membimbing Beliau Sampai saat ini Di asrama Bagaimana Tentang Aktivitas dari Seorang Dito Fatih Silanu Di asrama Lalu itu jangan kemana-mana Terus ikuti kami Alhamdulillah Memirsa Kita kembali lagi Di jejak Hafiz Indonesia Dan masih Bersama Hafiz Kita hari ini Di kesempatan kali ini Ada Dito Fatih Silanu Fatih Silanu Satu kata Dan juga bersama kita Di kesempatan kali ini Ada Ustadz yang Memimbing Fatih Ada Ustadz Yahya Lebih akrab Panggil Ustadz Yahya Sehat nih Ustadz ya Alhamdulillah Sehat Ustadz boleh nih Ngobrol kita Kita ghibahin dia Ghibah Ghibah Gak ada orang Ini ada orang Ustadz Menurut Ustadz Bagaimana sih Keseharian dari Seorang Si Fatih Selama Di sekolah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu'ala Rasulillah Wa'ala Alih wasawbi Wa'ala Awal-awal ini Maksudnya Untuk pertama kali Saya ingin mengomong Ingin berbicara Ini yang Pendapat saya Menurut saya Yang saya lihat Selama Di sini Dan saya tidak akan Pernah Mensucikan Seorang Di hadapan Allah Yang saya dapati Di itu Fatih Silano Ataupun yang Kita panggil Fatih Di sini Beliau ini Rajulun soleh Adalah Anak yang soleh Baik Akhlaknya Baik Sama teman Baupun sama Asatiza Baik Alhamdulillah Orangnya juga Konsisten Konsisten Dalam artian Dia ini Selalu Hafalan Selalu dijaga Selalu Meroja Sebagai contoh Bisa kita contohkan Dalam keseharian Misalnya malam Jam-jam 9 Dimana orang Sudah pada Sibuk-sibuk Cipta cerita Ataupun ya Teman-teman yang sudah Sibuk-sibuk Mau tidur Beliau ini Pribadi Beliau sendiri Malahan Datang Ketempat yang sepi Gelap-gelap Ataupun ya Wah ngapain Tunggu gelap-gelap Yang penting Ke tempat-tempat yang sepi Cari tempat yang tenang Itu menghapal Ataupun mengulang Menghapalannya Masya Allah Luar biasa Seperti itu sosoknya Masya Allah Luar biasa Ustaz kebetulan Antum adalah guru Tasminya juga Untuk di Al-Fakih Kalau untuk Kualitas hafalan dia Bagaimana Untuk kualitas hafalan Ya Alhamdulillah Muntaz Baik Dari segi Makhorijul huruf Dan dari segi Pelafalan Huruf-hurufnya Baik Dan sesuai Dengan makhorijnya Gitu Hinting Alhamdulillah Kemudian bagaimana Dia bermuamalah Sama teman-temannya Apakah mungkin Sering berselisih Gara-gara Rebutan nasi Atau ikan goreng Kalau masalah itu Kurang tahu ya Kalau misalnya Berbut Nasi itu Nggak tahu Tapi kalau Muamalah Sehari-harinya Bersama teman Bergaulah Dengan temannya Ya Alhamdulillah Ya Berjalan dengan baik Nggak ada Saya pernah dengar Bahwa Dia ini Ber Apa namanya Bandel Bahwa Ganggu temannya Nggak ada Bahkan Kalau Kalau misalnya Saya boleh cerita Sungguhnya Kalau penghapal Quran Ini kan Kata Rasulullah Inna Allah Yarfau Biha Zal Quran Ya Kuwaman Wiyadaw Biya Khurin Sungguhnya Allah Mengangkat Suatu Kaum Dengan Quran Ini Dan juga Merendahkan Beberapa kaum Maksudnya Meninggikan Ahlu Quran Nah Jadi dengan Dia Muroja'ah Yang saya ceritakan Tadi Banyak teman-temannya Dia disini Bakal Seperti Magnet Orang Pada Lihat dia Oh Dia ini Muroja'ah Ikutlah Ikutlah Akhirnya Banyak ikut dia Muroja'ah Bahkan Ada teman dia Ketika Muroja'ah Ada yang Tasmi Saling tasmi Saling Muroja'ah Saling Muroja'ah Artinya Beliau ini Termasuk Orang yang Bisa dikatakan Kuduah Bagi temannya Masya Allah Mungkin Set Ada nasihat Yang ingin Antum Sampaikan Kepada Fatih Di kesempatan Kalian Untuk Nasihat Saya sudah sering Juga sih Sebenarnya Tapi Yang paling Saya sering Katakan Ke Anak-anak Santri Dan Saat ini Mungkin Saya ulangi lagi Saat ini Mereka Ini Pada Usia Yang Masih Bisa kita katakan Mudah menyerap Apapun Mudah menyerap Apapun Jadi manfaatkan Itu Dengan banyak Apa namanya Muroja'ah Dengan ilmu-ilmu Yang ada Dipelajari Dari Asat Dipelajari Semuanya Semoga itu Bermanfaat Kita kan Kita gak tahu Ilmu Apa aja Yang bisa Bermanfaat Bagi Islam Nanti pada Zaman Akan datang Kita gak Kita Terus Menuntut ilmu Menuntut ilmu Menghafal Quran Dan Semoga itu Bermanfaat Nanti Masya Allah Oke Untuk Fatih sendiri Melihat Sosok Ustadz Yahya Ini Mungkin adalah Seorang Ustadz yang Memimbing Antum Setiap hari Antum Lihat dia Di sini Menjaga Antum Kemudian Juga Menterbiah Antum Di sini Ada yang ingin Antum Sampaikan Sama Ustadz Ya Dari Saya Dari Ana Untuk Ustadz Ucapkan Terima kasih Yang telah Memimbing Kami Atau Memberi Nasihat Misalnya Kami Melakukan Kesalahan Atau Melanggar Suatu Hukum Hukum Islam Atau Meninggalkan Solat Berlama-lama Dalam Melakukan Solat Ustadz Langsung Memberikan Motivasi Dan Memberikan Arahan Begini Yang Benar Dan Begini Yang Salah Ikuti Yang Benar Jangan Ikuti Yang Salah Itu Itu Masya Oke Ustadz Ustadz Anak-anak Segini Kan Masih Labil Gampang Terpengaruh Gampang Ikuti Teman-temannya Kadangnya Tidak Benar-benar Juga Dikuti Sebenarnya Menurut Ustadz Bagaimana Secara Membimbing Anak Remaja Sebenarnya Karena Mereka Ini Remaja Kan Masih Pandela Masih Pengen Tahu Segala Hal Gitu Seakan-akan Mereka Semua Pengen Dicoba Kita Enggak Enggak Ngelarang Mereka Untuk Pengen Tahu Tentang Sesuatu Tapi Kita Dekati Bergaul Dengan Kita Dekati Seperti Teman Seperti Teman Gak Kita Jauhin Kita Dengarkan Apa Mereka Kalau Misalnya Melanggar Syariat Jangan Kita Nasihati Kembali Jangan Kalau Misalnya Sesuai Syariat Kita Bimbing Dan Kita Duk Oke Terima Kasih Setelah Waktunya Insya Allah Nanti Pemirsa Setelah Ini Kita Akan Coba Bagaimana Kualitas Dari Hafalan Hafiz Kita Dito Fatis Silano Akan Kita Coba Hafalan Nanti Siap Ya Bito Siap Oke Untuk itu Jangan Kemana Mana Tak Bersama Kami Di Jejak Hafiz Indonesia Menurut Menurut saya Bang Fatih Itu Orang Itu Baik Soleh Rajin Kalau Misalnya Kita Butuhkan Sesuatu Atau Kita Butuhkan Nasihat Itu Membeli Nasihat Atau Membantu Dan Dia pun Nggak pernah lupa Untuk Mengingatkan Teman-temannya Dalam Meroja Menurut Saya Hafalan Bang Fatih Bagus Lancar Mutkin Hafalannya Masya Allah Kuat Sayap Saya sendiri Sudah pernah Mengetesnya Dan sampai sekarang Masih duduk Habalannya Apalannya Dia bisa Menjadi Pemuda Yang Membangkitkan Islam Dia agar Memperkuat Basarabnya Agar Bisa mencapai Tingkat yang lebih tinggi Dalam mengikuti Tafsir Basarab Ya Alhamdulillah Pemirsa Kita kembali lagi Di jejak Hafiz Indonesia Dan masih Bersama Hafiz kita Yaitu Dito Fatih Silano Dan Masya Allah Kita akan coba Tes hafalannya Seperti yang telah Kita sepakati tadi Dan di tengah kita Sudah ada Piala Yaitu Juara Harapan 2 Kemarin Pas ikut Lomba Masya Allah Tafsir Bahasa Arab Tafsir Bahasa Arab Masya Allah Kita pajang disini Sebagai penghargaannya Masya Allah Udah siap Fatih Untuk kita coba Masya Allah Siap Siap ya Gimana set Langsung kita akan coba Oke nanti bisa disebutkan Bisa dilanjut ayatnya Kemudian disebutkan Surah apa ya Oke A'udhu billahi Minas Sayidhan Irrajim Ya ahlal kitab Lima tuhajjjuna Fii Ibrahim Wa maa unzilat Wa maa unzilat Al-Tawraat Wa maa unzilat Al-Tawraat Wa al-Injil Illa min Ba'dih Afala ta'qilun Ha a'antum Ha a'ulai Hajjjtum Fii ma lakum Fii ma lakum Bihi ilmun Falima tuhajjuna Fii ma laysa Lakum Bihi ilm Wallahu Ya'lamu Wa antum La ta'lamun Astai Oke Surah apa tadi Surat Ali Imran Betul Masya Allah Juz berapa Ali Imran Juz 3 Juz 3 Benar Oke Masya Allah Alhamdulillah Oke Ujian pertama kita selesai Sekarang kita lanjut ke Ujian berikutnya Kita tes lagi A'udhu billahi minash shaytani rrajim Walakad A'udhu billahi minash shaytani rrajim 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 Alhamdulillah Alhamdulillah A'udhu billahi minash shaytani rrajim Alhamdulillah 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah